Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedag-jedag alikmosen yang lagi viral di tiktok Nah, untuk hasilnya, seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya, kalian bisa follow juga Untuk linknya ada di pin komentar ya Nah, untuk tutornya, kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan Jika sudah, kalian tinggal buat track ya Nah, disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya, saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja ya Nah, oke disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya Sampai di bagian detik 14.18 Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal Klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih bagian media dan tambahkan saja foto kalian ya Contoh saya menggunakan foto yang ini Untuk fotonya, kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 408 menggunakan yang ini Jika sudah, kalian tambahkan lagi foto yang beda di bagian detik 408 Klik tanda plus di bawah Pilih media, tambahkan foto yang beda Untuk fotonya, kalian panjangkan saja sampai di bagian detik 8.16 menggunakan yang ini Kita kembali dulu ke bagian foto awal sini ya Nah, di bagian sini guys, di detik 4.24 Disini tuh kalian tinggal pangkas saja fotonya sesuai beat Kalian pangkas-pangkas seperti ini ya Sampai di bagian detik 5.26 Nah, untuk fotonya yang di bagian sebelah kanan panjang, di klik saja fotonya Pilih bagian move dan transport Pilih bagian yang ketiga Tandain di bagian awal sini Dan di bagian detik 6.12 kalian tinggal zoom saja fotonya guys Jadi, 13.75 Jika sudah, kalian tinggal cek list Kalian tinggal tandain di bagian detik 7.06 Dan di bagian detik 8.08 Untuk di bagian detik 8.16 Disini tuh kalian tinggal ubah lagi fotonya jadi seperti semula ya Pilih saja yang 13.74 ini contohnya Disini kalian tinggal ubah jadi 1080 Cek list Di bagian detik 7.22 kalian ubah juga jadi 1080 Cek list Masuk aja ke bagian tengah awal Pilih bagian kurva ya Disini tuh kalian tinggal pilih titik 3 di kiri bawah Dan kalian aktifkan overshoot Untuk kurvanya kalian tinggal ubah jadi seperti ini ya Ke bawah seperti biasa Jika sudah pilih titik 3 di kiri bawah Salin kurva Dan kalian tempel di bagian tengah akhir ini guys Disini ya Pilih titik 3 di bawah Tempel kurva guys Di sebelahnya juga Dan di sebelahnya juga Jika sudah kalian tinggal masuk ke bagian tengah sini ya Di antara detik 6.12 dan di bagian detik 6.28 Kalian masuk di tengah sini Disini tuh kalian tinggal pilih titik 3 di kiri bawah Dan kalian non aktifkan guys Supaya nanti agak mudah ya untuk kita edit guys Untuk kurva yang lain Jika sudah kita kembali dulu Disini kalian pilih bagian icon kedua Tandain di bagian detik 7.06 Dan di bagian akhir ini Untuk di tengah sini ya Kalian tinggal ubah saja Untuk bagian Kemiringan ini menjadi minus 7 guys Nah seperti ini Masuk ke tengah sini Pilih kurva Eh di bagian tengah sini Kurvanya keempat Nah nanti hasilnya tuh kayak gini aja Nah gini ya Nah gitu aja ya simpelnya Kembali Disini tuh udah jadi Untuk foto yang disini Kita tinggal pangkas lagi fotonya Sesuai bit Mulai dari detik 6.12 Sampai di bagian akhir ya Kalian tinggal tambahkan lagi foto yang beda Di bagian detik 8.16 Sorry Klik tanda plus di bawah Pilih media Tambahkan foto yang beda Untuk foto yang ini tuh Kalian tinggal panjangkan saja Sampai di bagian detik 12.25 Menggunakan yang ini Kita kembali ke awal Disini kalian pilih bagian move dan transport Pilih yang ketiga Tandain di awal Kemudian di bagian detik 10.05 Dan di bagian detik 10.21 Nah untuk di bagian detik 10.21 Kalian tinggal zoom aja Untuk fotonya Pilih saja yang 10.080 Ubah jadi 3 Eh 1.400 Checklist Kalian tinggal masuk ke bagian awal Ubah jadi 1.500 Checklist Masuk ke tengah Disini kalian pilih kurva yang ketiga Kasih seperti ini Untuk di bagian tengah sini Kalian tinggal pilih Titik 3 di kiri bawah Dan tempel kurva ya Kembali Disini kalian tinggal pilih bagian icon ke satu dulu Tandain di bagian detik 10.05 Dan di bagian detik 10.21 Kalian geser fotonya Ke bagian atas Seperti ini Jika sudah Kalian tinggal masuk ke bagian paling akhir Tandain keyframe Dan di bagian detik 12.09 Kalian geser fotonya Ke bagian bawah ya Kayak gini Jika sudah Kalian masuk ke tengah sini Pilih kurva Kalian tinggal pilih yang keempat Di bagian tengah akhir Kalian pilih bagian yang kedua ini Dan pilih yang kedua lagi Ubah jadi seperti ini Untuk di yang ini Kalian tinggal balik Menggunakan yang ini Jika sudah Kalian kembali ke bagian tengah awal Pilih bagian titik 3 di kiri bawah Dan tempel kurva ya Supaya dianya sama nanti dengan zoomnya guys Kembali Pilih bagian icon kedua Tandain di bagian detik 10.05 Dan di bagian detik 10.21 Kalian ubah saja kemiringannya Menjadi 10 ya Kayak gini Masuk ke bagian akhir Kalian ubah jadi 0 Masuk tengah Pilih kurva 4 Di bagian tengah sini Pilih titik 3 di kiri bawah Dan tempel kurva guys Jadi nanti hasilnya tuh kayak gini ya Nah gitu aja sih simpelnya Kembali Ini udah jadi ya Kita tinggal pangkas aja lagi fotonya Sesuai bit Mulai dari detik 903 Sampai di bagian akhir guys Kalian pangkas-pangkas aja Nah disini juga dipangkas-pangkas aja ya Semuanya Nah disini kalian tinggal klik dulu foto yang di bagian detik 11.23 Yang sebelah kanan ya Yang pendek Yang ini guys Pilih bagian color and fill Dan kalian tinggal pilih yang ini Ganti aja deh fotonya Bebas guys Mau pake foto yang mana aja Mau pake foto yang pertama Atau yang kedua tadi boleh Tapi disini saya pake foto yang beda Soalnya masih ada stock Nah contoh seperti ini Jika sudah kalian tinggal klik saja tanda plus di bagian atas ya Kalau sudah kalian ganti fotonya Yang ini kalian klik Disini tuh kalian tinggal pilih yang ini aja Supaya cepat Salin satu layar Kembali Klik tahan sampai checklist Untuk foto yang paling akhir ya Dan langkai satu foto ke bawah Seperti ini checklist juga Pilih yang ini juga sudah Kalian pilih bagian yang di bawah ini Dan kalian hapus semua hijaunya Kecuali yang ini ya Jika sudah kalian tinggal tempel Kembali Kalian masuk ke akhir Klik tanda plus di bawah Pilih yang kotak dan pangkas di akhir guys Pilih saja titik 3 di atas Kalian tinggal Regangkan ke area komposisi Pilih color and fill Dan pilih yang ini Disini tuh kalian tinggal pilih yang hitam di bawah Ubah jadi putih Yang putih kanan bawah Ubah jadi hitam Dan tarik aja yang hitam di bawah ini Seperti ini Geser ke bagian tangan bawah Untuk yang putih di kiri atas Geser ke bagian tengah atas Seperti ini Jika sudah kembali Pilih blending Tandain di awal Dan di bagian akhir Kalian ubah jadi 0 Masuk tengah Kurva 3 Kembali Hasilnya yang udah jadi Kayak gini aja ya Untuk semua pergurakan foto Dan akhiran juga Kita tinggal kembali ke awal aja Untuk penambahan efek Di semua foto yang ada Kalian tinggal klik saja Foto yang awal ini Masuk ke bagian detik Pilih saja bagian blending Tandain di awal sini Eh di bagian detik 2015 Dan di bagian awal sini Kalian ubah jadi 0 Untuk yang 100 Kembali Pilih bagian efek Dan tambahkan efek Ubim Di bagian Distort Set Award Ini ya di bawah Untuk Ubim Kalian cukup aktifkan Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja bagian blur Dan pilih bagian Buram Gerak ya Atau motion blur Pilih titik 3 di kiri bawah Salin efek Dan tempel di foto Sebelah kanan Detik 4 08 Klik fotonya Pilih efek Titik 3 Tempel efek ya Kalian bisa tambahkan Saja efek Disini kalian tinggal Pilih bagian Move atau Transport Dan pilih Ionnya Atau Swing Untuk bagian frekensi Disini kalian tinggal Ubah saja ya Untuk frekensinya Menjadi 1,15 Untuk bagian sudut 1 Kalian klik saja yang minus 30 Pilih plus minus di bagian kiri bawah Dan ketik 3 Checklist Tandain di awal Tahan geser ke awal Di bagian akhir Jadi 0 ya Untuk sudut 2 Kalian tinggal klik saja yang 30 Ubah jadi plus 2 Checklist Tandain tahan geser ke awal Eh ntar Di awal itu 2,3 ya Di bagian akhir Kalian tinggal ubah jadi 0 Nah masuk ke bagian ini Tambahkan efek Pilih bagian warna dan cahaya Dan pilih paparan gamma Tandain di akhir ini 0 Di bagian awal Jadi 1 ya Masuk tengah Kurvanya Kasih yang ketiga Difullkan aja Kembali Untuk yang tidak mau pakai cahaya Lebih terang gini Atau paparan gamma Gak apa-apa Gak usah dipakai Ini cuma tambahan aja ya Kalian tinggal kembali Kalian tinggal pilih bagian titik 3 Di kiri bawah Dan kalian tinggal Salin aja ya Untuk efeknya Kalian tinggal tempel aja deh guys Di foto yang 4 belakang ini 1 2 3 Dan yang keempat ini Nah oke Ini udah kita tempel Kita tinggal klik saja Foto yang kelima Di bagian detik 612 Kita tempel juga boleh Tapi untuk bagian paparan gamma Kita hapus Ayun juga dihapus ya Jika sudah Kalian tinggal tambahkan saja efek Pilih bagian move atau transport Dan pilih ombang ambing Gas atau washi light Ini simple banget ya Efeknya cuma 3 Rata-rata sampai akhir Nah kalian tinggal ubah saja Sudutnya yang 45 ini Jadi 90 Checklist Tandain tahan geser kawal Di akhir jadi Minus 90 Pilih plus minus di bawah Ketik 90 Kembali Untuk bagian frekuensinya Kita tinggal ubah saja menjadi 040 ya Magnitude 0 Tandain di akhir Di awal jadi 90 Kembali Pilih bagian yang ini ya Supaya cepat Salin satu layar Kembali Klik tahan sampai checklist Semua foto yang di atasnya Jadi 4 foto disini Kemudian Foto yang ini di atas-atas ini juga Kita checklist saja semuanya Nah kalian checklist Sampai di bagian foto ini ya Detik 11 15 Nah untuk foto yang di bagian detik 11 23 yang pendek ini Jadi ada sekitar Berapa ini 5 foto di paling akhir Yang pendek-pendek itu Jangan di checklist ya Kalian tinggal pilih yang ini Jika sudah Pilih bagian yang ini Hapus semua hijaunya ya Kecuali yang ini Jika sudah kalian tinggal tempel Nah disini tuh kalian kembali lagi ke awal Klik saja foto yang di bagian detik 4 24 yang sebelah kanan Pilih titik 3 di atas Kalian balik horizontal Langkai satu foto Balik lagi horizontal Yang tidak mau dibalik Gak usah Gak apa-apa Dari kalian aja ya Nah disini saya juga mau balik Yang di bagian detik 6 28 Yang tidak mau dibalik Gak apa-apa Nah hasilnya tuh nanti kayak gini Nah oke Nah tekan di foto disini Saya tidak ada yang balik lagi Cuma yang di awal 2 tadi ya Nah disini tuh kalian tinggal klik saja foto Yang di bagian sini guys Detik 11 23 Yang sebelah kanan yang pendek ya Pilih bagian efek Tambahkan saja Titik 3 Tempel boleh Untuk bagian ayun dihapus Untuk bagian paparan gamma dihapus Dan kalian klik saja Buka menggerak ini ya Naikin aja tune-nya nih guys Jadi 210 Atau 2,10 Kembali Tambahkan efek Pilih bagian Mova ter transport Dan disini Pilih pemindahan acak Nah untuk pemindahan acak Kalian ubah saja menjadi 75 Untuk di awal Tahan geser ke awal Di akhir jadi 0 ya Untuk bagian tengahnya Kalian kasih kurva Seperti ini Kembali Pilih bagian evolusi Tandain di bagian akhir 0 Di bagian awal Jadi 275 Masuk aja ke bagian tengah Pilih kurva 3 Eh kasih gini aja Sama kita di Kembali Pilih titik 3 di bawah Salin Efek Dan tempel Ke 4 foto di belakangnya Yang gak ada efeknya Sorry guys Nah kita tinggal tempel-tempel aja Nanti itu hasilnya Untuk di akhir Kayak gini aja Nah gitu Gitu ya Simple banget Kita tinggal masuk aja Ke bagian detik 10 21 Klik fotonya Untuk bagian efek Diklik Disini kalian tinggal Klik saja bagian Ombang ambing ya Nah untuk bagian Ombang ambing ini Kita sedikit ubah Jadi kalian tinggal Hapus aja keyframe Yang di bagian akhir ini Nah jadi dianya 90 ya Bukan minus 90 Nah jika sudah Untuk bagian frekuensi Kita tinggal ubah saja Menjadi 4,69 4,69 Seperti ini Untuk bagian magnitude Yang di bagian awal Kita disini ubah Menjadi sekitar 180 Nah jika sudah Kalian masuk tengah Pilih kurva Yang ketiga Kasih Seperti ini Kurvanya Kembali Pilih titik 3 ini Dan gandakan Klik saja Ombang ambing di bawah Untuk bagian sudutnya 90 jadi 0 Untuk bagian frekuensi Jadi 13 Checklist Naikin yang 0 jadi 43 Untuk bagian magnitude awal Kita tinggal ubah saja Menjadi Sekitar Sekitar 359 Checklist Masuk tengah Kalian tinggal Ini geser ya Keyframe akhir Geser ke tengah sini Jika sudah kembali Tambahkan saja efek Pilih bagian distorsi Dan pilih lengkuan gelombang Untuk bagian tahap Tandain di akhir 0 Di bagian awal Jadi 1 Masuk ke tengah Pilih kurva 3 Naikin setengah Kembali Untuk bagian sudutnya Kita tinggal ubah saja Yang 0 ini ya Menjadi sekitar 38 Plus ya Bukan minus Untuk bagian jaraknya Jadi 8,8 Magnitude 4,5 Di awal Di akhir jadi 0 Masuk tengah Kurva 3 Kasih naikin setengah juga Kembali Pilih saja bagian titik 3 ini Dan gandakan Klik lengkuan gelombang bawah Untuk bagian sudutnya Menjadi 36 Minus ya Pilih plus minus Di bawah Titik 36 Checklist Untuk bagian jarak Jadi 9,5 Kembali Tambahkan saja efek Pilih saja bagian Paparan gamma Di tengah sini ada Untuk paparan gamma Tandain aja di akhir Kebiasaan 0 Di awal jadi 1 Masuk tengah Kurva 3 Kasih full aja Kembali Tambahkan lagi efek Pilih bagian Move atau transport Dan pilih guncang otomatis Atau auto shake Untuk bagian magnitude 100 di awal Tandain di awal Di akhir jadi 0 Masuk tengah Kurva yang ke 3 Kembali Untuk frekuensi 16 Kembali Tambahkan saja efek Pilih bagian Pilih bagian Move atau transport Oh di tengah sini ada ya Pemindahan Acak Tandain aja di bagian Akhir sini 0 Di bagian awal Jadi 650 Masuk tengah Masuk tengah Kurva 3 Kasih full Kayak gini aja Kembali Untuk bagian skater Tandain di akhir 0 Di awal jadi 200 Masuk tengah Kurva 3 Kasih full juga Kembali Pilih titik 3 Dan gandakan Nah ini udah jadi ya Kayak gini aja Untuk bagian Gurem graph Disini saya mau kasih Gisir ke bawah Nah ini tuh Sudah jadi Kayak gini aja Nanti guys Kembali Nah disini tuh Kalian tinggal Masuk aja ke bagian Awalnya Untuk penambahan Transisi Kalian tinggal Masuk ke bagian Detik 3 15 Disini Klik tanda plus Di bawah Pilih bagian yang kotak Dan kalian tinggal Pangkas E perpanjang Sampai di bagian detik 526 Pilih titik 3 Di atas Kalian tinggal Regangkan Pilih bagian efek E pilih bagian Move dan transport Pilih yang ketiga Pilih yang 1080 Ubah jadi 5400 Checklist Kembali Pilih bagian efek Dan tambahkan efek Pilih saja Bagian lainnya Di bawah Dan pilih Salinator belakangnya Atau copy background Kembali Tambahkan saja efek Pilih saja bagian Distorsi Oh di tengah sini Ada lengkuan gelombang Tandain aja Di bagian awal Sini 0 Di tengah sini Jadi 1 Di akhir Jadi 2 Masuk tengah Kurva 3 Sebelahnya 2 Kembali Untuk sudutnya 114 Jaraknya 10 Magnitude 0 Tandain di awal Di tengah Di tengah Dan di akhir Untuk di tengah sini Kalian tinggal Ubah jadi 7 Checklist Masuk tengah Masuk tengah Pilih kurva Yang kedua Kasih seperti ini Sebelahnya ketiga Seperti ini guys Kembali Pilih titik 3 ini Dan gandakan Klik saja Lengkuan gelombang bawah Untuk sudutnya Jadi 58 Nah jika sudah Kalian tinggal Masuk Pilih ini aja Salin 1 layar Dan kalian tinggal Tempel di bagian detik 5 518 Pilih yang ini Tempel 1 layar Nah oke Karena ini kurang panjang Kalian klik aja Pilih bagian yang ini Kita kasih geser dikit Nah Pakai yang lepas aja Dengan beatnya Kembali Disini kalian tinggal Pilih bagian Ini ya Efek Kalian tinggal Matikan dulu ini Untuk matanya ini Nah Tiga-tiganya Kembali Pilih bagian Move dan Transport Pilih yang ketiga Disini kalian pilih yang Ini ya 5400 Subah dulu jadi 200 Supaya gampang ya Kalian untuk Ngaturnya Dan lihatnya Jika sudah Kalian checklist Pilih bagian icon ke satu Kalian geser Ke bagian sebelah kiri Disini ya Nah seperti ini Jadi setengahnya ada Setengahnya hilang ya Di bagian sebelah sini Jika sudah Kalian pilih yang Icon ketiga lagi Dan ubah lagi Jadi 5000 Eh jadi Apa ya cocoknya 4680 Contohnya Checklist Kemudian kalian tinggal Kembali Pilih efek Kalian Matanya ini Aktifkan lagi Dan tambahkan Satu efek ya Pilih bagian Blur Dan pilih Gaussan Blur Supaya nanti Tidak ngeblur Supaya nanti Tidak narik Untuk bagian Kiri kanan Atas bawahnya Nah kalian Tinggal klik saja Bagian blurnya Ubah jadi 0 Supaya tidak ngeblur Kembali Pilih titik 3 Di atas Kalian tinggal balik Secara vertikal ya Nah nanti tuh Hasil bagian Di yang kedua Transisi ini Seperti ini aja Nah gitu oke Masuk aja Ke bagian detik 612 Klik tanda plus Di bawah Di bawah Pilih yang kotak Dan pangkas Saja sekitar sini ya Di tengah Pilih titik 3 Di atas Kalian tinggi Regangkan Pilih efek Tambahkan salinator Belakang Di tengah sini ada Kembali Tambahkan lagi Efek Ubin Di bagian distorsi Tandain aja Di bagian Sini Dan di bagian awal Untuk di bagian sini Kita tinggal naikin Jadi 1600an Contohnya Masuk tengah Kurva 3 Jangan lupa Yang di bawah Di aktifkan Kembali Tambahkan efek Pilih bagian Warna dan cahaya Dan pilih bagian Pergeseran Hue atau Hue Shift Yang tidak mau Pakai warna-warna Kayak gini Ya gak apa-apa Gak usah dipakai Tandain di akhir dulu Yang mau pakai Di bagian awal Kalian ubah jadi 259 Kembali Pilih blending Tandain di awal Di akhir Kalian ubah jadi 0 Kembali Hasilnya nanti Kayak gini aja Kalian tinggal Klikan sampai Checklist Dua-duanya Yang paling atas Pilih yang ini Salin dua layar Dan tempel Disini ya Disini guys Detik 927 Pilih yang ini Tempel dua layar Nah nanti Hasilnya kayak gini Nah kita tinggal Buatkan saja Untuk bagian Transisi disini ya Ini tuh agak Ribet guys Jadi kalian Perhatikan aja Nah kalian tinggal Masuk aja Ke bagian Sekitar sini Nah Sekitar sini Klik tanda plus Di bawah Pilih yang kotak Dan kalian tinggal Pilih bagian edit Bentuk Disini kalian tinggal Ubah ukuran X Menjadi 200an Checklist 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 Oke gimana yang besarnya Oke gimana yang besarnya Begini ya Bentar Kita kembalikan dulu ya Bentar ya Ini cocoknya Ini cocoknya kayak gimana ya Di bagian sini 18 15 Pilih yang kotak Kemudian pilih edit Bentuk Disini kita ubah saja Untuk bagian ukurannya ini Untuk bagian ukurannya ini Sekitar Sekitar Kurang lebih tuh Seperti ini ya Jadi seribu aja kali ya Seribu kepanjangan sih Jadi 900an aja sih Nah 900 Nah kurang lebih tuh Kayak gini aja Untuk bagian yang Y Kita tinggal ubah saja Menjadi sekitar 200an guys Eh 200 Kebedaan gak ya Bentar ya Saya cek-cek dulu ya guys ya Jangan dulu diikutin guys Nanti takutnya Salah juga Disini saya cek-cek dulu ya Nah bentar Saya mau cek-cek dulu Ini kalau ngepas Nah kita nanti Langsung buatkan Oh kurang besar sih Berarti yang ini Kita naikin lagi Jadi 200an Kalau kayak gini Bacem gak Di bawahnya Nah ini ngepas banget ya Oke kita pake 200 ya guys Yang di bagian bawahnya Nah jadi kalian tinggal klik saja Ini persegi panjang Disini saya ulang aja ya Disini saya ulang aja Jadi kecil Jadi kecil Nah jadi kalian tinggal Masuk di bagian detik 715 Klik tanda plus di bawah Pilih yang kotak Dan kalian tinggal Pilih saja Edit bentuk Disini kalian ubah ukuran X nya Jadi 900 Kemudian untuk bagian ukuran Y disini kalian ubah jadi 200 ya tadi Nah jika sudah Nah jika sudah kita tinggal Jika sudah Disini kalian klik saja yang paling bawah guys Kita geser aja ke bawah guys Eh bentar Yang ini ya Yang kedua dari bawah guys Kalian klik yang kedua dari bawah Yang ini ya Yang ini Pilih bagian move dan transport Kalian geser ke bagian bawahnya Nah disini Jika sudah kembali Kalian tinggal klik saja yang kedua dari atas ini ya Pilih bagian move dan transport Kalian geser ke bagian atasnya Oh sudah azam guys Kembali Kalian tinggal klik yang paling bawah ini guys ya Kalian tinggal pilih bagian move dan transport Geser ke paling bawah banget guys Nah jadi di bawahnya Kalian tinggal paskan aja Posisinya Dengan yang di atas Kembali Klik yang paling atas Pilih bagian move dan transport Geser ke paling atas ya Nah jadi kalian tinggal paskan aja posisinya guys Jika sudah kalian tinggal kembali aja Disini kalian tinggal klik dulu yang Persegi panjang kedua dari bawah Dari bawah ya Kalian tahan geser sampai ngegeser kayak gini Nah seperti ini Kemudian kalian lakukan juga Untuk yang persegi panjang di atas Tahan geser seperti ini Jadi dua garis di bagian atasnya Nah begitu juga untuk bagian yang di paling tengah ini Kalian tahan geser seperti ini Nah jadi untuk urutannya tuh seperti ini ya Oke Karena ini sudah jadi begini untuk urutannya Kalian tinggal klik saja persegi panjang Empat paling bawah guys Pilih bagian move dan transport Kalian tandain dulu di bagian akhir ini ya Kemudian ke awal Kita tinggal geser aja Geser ke bagian sebelah Sini ya Nah geser ke sebelah kiri Sampai hilang ya Geser ke kiri Sampai hilang Nah kayak gini Jika sudah kalian tinggal masuk ke bagian akhir Geser ke sebelah kanan sampai hilang ya Jadi dia nanti seperti lewat gitu guys Nah kayak gini Oke Jika sudah selesai kita tinggal masuk ke tengah Pilih kurva Titik tiga Eh kalian pilih kurva empat Kasih kayak gini Ini kayak gini Kembali Pilih bagian titik tiga di kiri bawah ya Kita salin kurvanya Supaya nanti tinggal kita tempel-tempel aja Supaya tidak Rumit Kembali Kalian klik saja persegi panjang atas Pilih bagian move dan transport Yang paling atas banget ya Nah kalian tandain di akhir juga Sama kayak tadi Kita ikutin caranya Nah di awal juga Kita geser ke sebelah kiri Sampai hilang Kayak gini Untuk di akhir ini Geser ke kanan sampai hilang Nah Di sebelah kiri tadi Oke aman Masuk tengah Kurvanya titik tiga Tempel Kembali Kalian tinggal klik yang persegi panjang Eh Kedua dari atas boleh Pilih bagian move Sama kayak tadi ya Kita tinggal tandain dulu di akhir ini Kemudian di awal Kita tinggal Geser ke sebelah Kiri Sampai hilang Nah Untuk di akhir Geser ke kanan Sampai hilang Jadi dianya nanti tuh Kayak lewat gitu ya Masuk tengah Kurvanya Kalian Tempel yang tadi Kembali Kita lakukan juga Untuk bagian yang kedua Dari bawah Kalian klik Kalian tandain di awal Nah makanya disini Tadi saya bilang di awal Ini agak sedikit rumit Dan sedikit Apa namanya Susah ya Karena begini guys Cara tutorial disini Agak Lujut memang gitu guys ya Nah kita tinggal Tandain aja di awal Nanti yang di awal Kita geser ke sebelah kiri Sampai hilang Untuk di bagian akhir ini Kita tinggal geser Ke sebelah kanan Sampai hilang Masuk tengah Kurvanya Tiga Tempel Kembali Kalian tinggal klik Yang di bagian tengah ini Yang paling tengah ya Sama guys Caranya kita ditandain dulu Di akhir ini Dan di awal Kalian tinggal geser Ke sebelah kanan Sampai hilang Ini kok gak ada habisnya Eh ada yang ganda Oh Tantar guys Oh ini Ganda Bisa di atas Astaga Pantasan Pusing banget saya Lihatnya Kok gak Geser Geser gitu Tadi ya Tandain di akhir dulu Dan di awal sini Kita tinggal geser Ke kanan Sampai hilang Eh ke kiri Sampai hilang Nah Untuk di akhir Kita geser ke kanan Sampai hilang Masuk tengah Kurvanya keempat Yang kayak tadi ya Tempel aja Kayak gini Itu kok Dianya kayak Diluar gitu ya Yang di bawah ini Dianya belum ada kurva Oh belum ada Nah hasilnya Nanti itu kayak gini ya Hasilnya nanti itu Kayak gini guys Nah Dianya lewat Gini Nah gitu Oke Jadi dia nanti Lewat kayak gitu guys Kalian tinggal Masuk aja Ke awal lagi ya Di bagian sini Detik 7.15 Atau pas kan Dengan bagian Persegi panjang Paling atas Menapaskan posisinya Di situ Klik tanda plus Di bawah Pilih yang kotak Dan kalian tinggal Ini Tinggal panjangkan Sampai sesuai Dengan yang di tengah ya Jadi kalian sesuaikan Dengan yang di tengah Panjangkan aja Karena itu pendek ya Saya juga soalnya pendek Nah ini kita tinggal Klik yang paling atas Pilih bagian blending Pilih bagian blending Pilih bagian mask Dan pilih mask lagi Kembali Pilih titik 3 di atas Kalian tinggal Regangkan Nah Jika sudah Kalian tinggal Pilih bagian Ini ya Warna yang Paling atas ya Jadi warna yang Paling atas ini Kita ubah jadi Warna putih Kemudian Warna paling bawah Juga kita ubah jadi Putih Jadi sama kan ya Warnanya guys Kemudian yang Di kedua Dari bawah Kita ubah jadi Warnanya itu Abu-abu kayak gini Di bawahnya Hijau ya Nah kemudian Yang di bagian Kedua dari Eh ketiga dari atas Ini ya Yang ini Berarti Kita ubah jadi Warnanya yang Di bawahnya hijau juga Dan yang paling tengah Ini warnanya hitam Eh Enggak hitam juga sih Kayak gimana ya Oh warnanya Yang di bawahnya hijau Yang di tengah Kemudian yang Yang kedua Dari bawah itu Warnanya itu Ini Nah kayak gini Sedikit Lebih Di bawahnya kuning Berarti ya Nah jadi hasilnya Nantinya pas lewat Kayak gini Oke Ini udah jadi Kita klik dulu ya Kalian tinggal Pilih bagian Border Di sini kalian tinggal Pilih yang ketiga Ini diaktifkan Kemudian Kalian tinggal Apa ya Pilih bagian Yang di atasnya juga Kita lakukan juga ya Aktifkan Yang di bawahnya Ini juga Ini juga diaktifkan Ini juga Yang diaktifkan Yang juga diaktifkan Nah gitu Nah gitu sih Kita lihat Oke Supaya nanti Dianya itu Bakal Kentara ya Untuk bagian Tepi-tepinya Ada Kayak hitam gitu Nah oke Ini udah jadi ya Kita tinggal klik Tahan sampai checklist Semua persegi panjang Sampai paling atas Dan gabungkan Nah jadi grup dia ya Kalian klik Tahan aja Geser ke bawah sini Supaya Dianya lebih rapi Aja kita bisa Nah oke Kita tinggal Apa namanya Tambahkan juga Untuk bagian Transisi Satu kali lagi ya Nah jadi Untuk di bagian Sini tuh Transisinya Nah jadi Kita tinggal Tambahkan Untuk transisi Yang di bawahnya Group ini ya Eh yang di atasnya Kalian tinggal Masuk aja Ke bagian awalannya Lagi sedikit Kayak gini Klik tanda plus Di bawah Disini tuh Kalian pilih Yang kotak Dan ubah saja Yang kotak ini Jadi besar ya Pilih bagian move Yang ketiga Yang 200 ini Ubah jadi 6800an ya Checklist Ini kita tinggal Panjangkan dulu Geser sampai Di sekitar sini ya Panjangkan Supaya Dianya itu Lebih panjang aja Gitu geser Daripada Yang apa namanya Yang ini Yang di bagian bawah Jadi ini kita Lebih panjangkan Nah kita tinggal Klik saja Pilih bagian efek Dan kalian Tambahkan saja efek Nah efeknya itu Sama dengan yang ini Kalian klik Pilih efek Titik 3 Salin Dan tempel Disini Nah ini kan Gak pas ya Untuk bagian Caveman tengah Kita tinggal klik aja Ini tahan Geser ke tengahkan Kemudian ini juga Yang di bawah Tahan geser ke tengah Kemudian Untuk bagian jarak Ini ya Yang lengkuan gelombang Paling atas Ingat Untuk bagian jaraknya Bagi ada 5 Sorry banget Nah untuk bagian Sudut tour Kita ubah jadi 1,3,2 Nah nanti hasilnya itu Kayak gini Kembali Untuk bagian Lengkuan gelombang Bawah di klik Untuk Ini juga Tahan geser ke tengah Untuk magnitude Tahan geser ke tengah Kemudian Ini kurvanya Kasih kedua aja Kayak gini Sebelahnya ketiga Jangan terlalu Gitu banget ya Supaya nanti Dia hanya pelan-pelan aja Untuk gesernya Magnitude ini juga Kita transisinya Pelan-pelan aja Nanti kayak gini Kayak gitu Oke Nah nanti Kurang lebih transisinya Kayak gini guys Untuk di sini tuh Nah gitu ya Oke ini udah jadi ya guys Simple banget Kayak gini doang Cuma dia Karena editannya lama aja sih Sebenernya Tapi simple kok Kita tinggal kembali Dan tambahkan CC nya Yang ini Kayak biasa ya Saya di sini Bukan pake CC kuning ya Saya pake CC yang biasa aja Pilih yang ini aja Dan pilih semua Pilih yang ini lagi Salin 7 kembali Pilih proyek yang di atas kalian buat Jika sudah pilih yang ini Dan tempel 7 layar Nah ini untuk CC nya tuh Kalian tinggal Apa namanya Pangkas aja ya Sesuai bitahir Soalnya kepanjangan Nah kemudian Di sini saya mau pangkas dia Untuk yang CC paling bawah Di sini saya juga Nggak pake sih Kayaknya Bentar ya Ini cocok dipake gak ya Di sini saya nggak pake deh Kalau kalian mau pake Itu yang paling bawah boleh Nah saya gini aja sih CC nya Nggak usah terlalu banyak Ribet-ribetnya Kalian tinggal pilih Pengaturan di atas 30 jadi 60 Spice mode nanti hasilnya Dan kalian tinggal Export aja ya Nah oke guys Mungkin sekian video dari saya Mohon maaf jika banyak salah kata Atau kata-kata yang mengganggu Dari Pengeditan tadi ya Saya kasih tutup sama kalian Oke See you the next time in video Bye Sampai bertemu di video berikut Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax